musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler ini usia ayam broilernya pak 4 hari ini pak masuk 5 ya jadi ini keadaan ayam saya ini kematian sampai saat ini masih sedikit 10 sudah sampai 10an pak 10an lah ya 10 ekor populasi pak 7 ribu ekor ya oke sambil kita melihat-melihat kak daim saya ayam saya dan melihat abekas hem mengisi pakan kita akan bahas masalah seputar ayam broiler pak ya diantaranya masih kita bahas masalah bibit yang kemarin yang saya ditanya sama salah seorang viewer bukan ditanya dia bilang jangan salahkan bibit dan ada beberapa yang bilang ke saya ada yang saya satu pin satu saya terlalu baperan yang kedua katanya saya iri jadi begini saya itu meluruskan pemahaman seseorang akan bibit ayam broiler ya kenapa saya luruskan karena dia bilang bibit itu jangan salahkan bibit artinya dia bilang bibit ayam broiler itu selalu bagus tentunya pernyataan ini tidak benar karena perusahaan pun memberikan klasifikasi pada bibit ayam broilernya seperti jakfa memberikan klasifikasi platinum gold dan silver pak ya dari sini saja tanpa perlu dijelaskan ayam broiler itu sudah mempunyai kualitas dan harga masing-masing kalau bibit ayam broiler itu sama semua tentunya harga yang diberikan sama kalau turun turun semua kalau naik naik semua jadi yang saya luruskan disana jangan sampai para pemula berpikir ketika mulai beternak dia tidak pilih-pilih lagi ambil bibit apalagi dia mandiri apapun bibit yang diberikan oleh toko dia akan beli ini tentu bahaya dan mereka pasti akan terjebak dan kemungkinan besar kalau dapat bibit bagus ya untung tapi ketika dapat bibit jelek karena dia tidak tahu bagaimana ciri bibit yang bagus tentunya dia akan merugi makanya saya luruskan yang kedua masalah katanya saya iri saya tidak mengetahui si bapak ini ayamnya dimana yang katanya kandangnya kandang tertutup setahu saya kandang tertutup itu kandang klosos ya kandang klosos populasinya 3.000 dan dia beternak selama 7 tahun tidak pernah rugi yang lebih herannya saya lagi 7 tahun beternak tanpa rugi kandang klosos ini kandangnya tidak tambah agak lain terdengar ada juga yang mengatakan di komentar kemungkinan bapak itu bukan peternak walau walam karena saya baru dengar kandang tertutup populasinya 3.000 setahu saya kandang tertutup itu populasinya minimal di atas 5.000 tapi bukan berarti tidak ada kandang 3.000 itu sistem klosos ya operasional operasionalnya saya rasa juga mahal itu kalau kandang klosos oke lanjut saya akan bahas lagi secara berulang ciri-ciri bibit yang bagus kalau anda sebagai orang awam tidak mengetahui ciri bibit yang bagus seperti apa cara yang termudah adalah dengan menimbangnya kalau bobot rata-ratanya itu sudah didapatkan 38 gram dengan kondisi ayamnya lincah-lincah bagus-bagus dan tidak diem-diem saya pastikan itu bibit yang bagus salah satu cirinya dia lincah bagian pantatnya itu bersih bobotnya 38 gram dan napsu makannya bagus itu sudah cukup menjadi syarat sebagai bibit yang bagus bang ada gak bang bibit yang baru datang itu langsung jelek ada pak contoh seperti ini saya analogikan sekam sekam anda bagus terus terus kandang anda kebetulan sudah bersih juga bahkan baru ayam 3 hari sudah sakit dan sudah ada terdengar bunyi krek gak bisa disalahkan kalau ayamnya sudah baru datang saja sudah bunyi cekrek kayak gitu pak hampir dipastikan itu penyakit datang dari penetasan makanya belilah bibit berkualitas dari tempat yang terpercaya bukan berarti bibit yang diproduksi rumahan itu tidak bagus bibit yang diproduksi secara rumahan ada juga yang quality controlnya bagus ada banyak ya ada jadi maksud saya bagus ini bukan berarti harus selalu dari perusahaan besar boleh dari penetasan yang rumahan boleh asal ciri-cirinya anda sudah ketahui sangat tidak masuk akal apabila bibit baru datang sudah mengalami kematian yang tinggi padahal sekam baru semuanya sudah dilakukan masa istirahat kandang sudah cukup pernah gak bang mengalami seperti itu saya sudah pernah mengalaminya dan teman saya sudah pernah mengalaminya ya tapi untungnya selamat kalau ada yang bilang itu buktinya selamat bang berarti bibit yang tidak bagus pun bisa menjadi bagus jawabannya iya bisa tapi tidak akan sebagus dengan bibit yang awalnya sudah bagus dengan pengurusan yang bagus itu rumusnya pak ya lanjut kepada masalah pakan setelah anda penuhi masalah bibit ayam broiler ini dengan ciri-cirinya yang saya sebutkan di atas belilah pakan yang bagus kalau saya buat pakan sendiri gimana bang jangan coba-coba buat pakan ayam broiler untuk skala bisnis aduh ini angin lagi banyak ini pak dengan skala bisnis seperti saya ini misalnya minimal populasi sudah 7 ribu atau populasi sudah di atas ribu kalau anda tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup modal nonton youtube jangan coba-coba berikan kepada ayam broiler anda karena kenapa bibit ayam broiler dengan pakan ayam broiler itu sudah disetting pak sudah ada ahlinya yang nyetting ini kandungan proteinnya segini dan kenapa ayam broiler itu semakin besar kandungan protein pakannya akan semakin sedikit itu semua ada maksudnya jadi ayam broiler ini tidak melulu dengan protein dia juga butuh karbohidrat dia juga butuh mineral dan sebagai macam itu sudah dipikirkan para ahli kecuali anda sudah mumpuni dalam masalah ilmu pembuatan pakan ayam broiler itu terserah anda kadang ada beberapa peternak yang mungkin meniru-niru para youtuber bukan saya mendiskreditkan siapapun disini contohnya pemberian pakan dengan menggunakan magot saya tidak menyalahkan dengan pemberian magot tapi kalau anda modal nonton youtube saja langsung anda berikan itu suatu kesalahan bagaimana bagusnya bang anda datangi peternak yang memberikan pakannya dengan magot magot BSF itu belajar langsung ke dia jangan hanya melalui videonya dengan mendatanginya anda akan melihat realitanya oh seperti ini oh kayak gini oh dosisnya sekian pencapurannya sekian karena kenapa menjelaskan di video youtube itu tidak bisa full pak tidak bisa full ya anda harus datangi langsung narasumbernya disini jelas ya gak ada saya mendiskreditkan siapapun anda harus mendatangi langsung untuk belajar gitu kalau sistem kalau sistem di peternakan ayam broilor saya ini jelas saya full menggunakan pakan pabrik ya karena kami kemitraan gak boleh beli pakan-pakan di tempat luar atau menambah-nambah dan sebagainya itu masuk dalam kategori kecurangan kalau kata perusahaan saya ya nah sekarang masalah obat jangan terlalu mendewakan obat ayam broilor pak yang namanya obat digunakan untuk ayam sakit beda dengan vitamin ya bedakan obat dengan vitamin tapi jangan juga terlalu mendewakan vitamin vitamin tidak akan berfungsi dengan baik kalau bibit anda itu jelek pakan anda jelek tapi vitamin anda bagus sangat tidak bisa berfungsi dengan baik semuanya itu ada yang namanya apa ya apa lah istilahnya itu tunjang menunjang itu ya saling tolong menolong lah bibit bagus pakan bagus vitamin bagus pengurusan bagus itu harus klop baru anda bisa dapatkan performa ayam broiler seperti yang anda inginkan dan tidak lepas dari itu perbaiki juga kualitas ibadah bukan dakwah urusan dengan makhluk hidup wajib dekat dengan yang maha kuasa ya saya rasa usaha apapun harus dekat dengan yang maha kuasa Allah SWT ya itu dulu yang bisa saya jelaskan disini jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat baca link deskripsi disana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh bagus untuk peternakan ayam broiler tipe open house mudah-mudahan bermanfaat bagi anda sekian dulu semoga ini menjadi berkah bagi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati